Intro Hai galawas, apa kabar kalian semuanya? Dan punya senang sekali di sejarah ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua Dan di video kali ini, ini juga by request Setelah kemarin saya meramalkan Ayu Tinting Dan juga Victor Banyak yang komen, kok ramal Ayu Tinting sama Jordi Onzo Bagaimana? Oke, nanti saya akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya, sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tutorial subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap hari ini, selamat menikmati teman-teman Dari jam 10 siang, maupun lagi malam hari Halalai, vaktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe, pastinya akan dapat notifikasi ya Oke, dan buat kalian yang pengen konsultasi ini Secara beribadi ke saya, pengen nanya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kan kalian lagi dekat sama seorang yang ingin diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Kok aku sama dia cocok nggak? Jadi kalau seandainya nggak cocok, kalian nggak bongkong Tidak sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya di Atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problem mati dengan tengah semara Persingguan, pertahan karir, ruangan Atau kan kalian punya rumah tangga yang hampir cerai Udah di ujung tanduk, bingung cara menyelesaikannya gimana Kok aku punya rumah tangga nih Hampir cerai, dianya selingkuh Aku harus bertahan apa move on Misalnya kayak gitu Kalian bisa DM ke Instagram saya di Atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya Instagram bisa payah juga 0878 9947 1009 ya Oke, kalau udah subscribe langsung aja saya akan mulai ya Ayu Ting Ting sama Jordi Onsu Dari mana banyak sekali yang menanyakan gitu Apakah mereka cocok atau tidak dalam suatu hubungan? Nah, kalau saya lihat dari sodiaknya dulu ya Sebelum saya buka kartunya Saya akan membahas dari kecocokan sodiak Ayu Ting Ting ini sodiaknya Gemini Nah, kalau Gemini memiliki sifat karakter Orangnya itu pada dasarnya humoris ya Ya, orangnya punya banyak teman Supel, humble, ramah Gemini pada dasarnya memiliki sifat yang supel Ya, humble, ramah, humoris Punya banyak teman gitu ya Dia tipe karakter orang yang pandai Bergaul sama orang lain gitu ya Gemini orangnya ini tipe karakter orang yang Egonya tinggi, keras kepala Kalau udah A, dia A Ada anak Kalau udah pengen B, dia harus B Contohnya gitu Kalau pengen sesuatu harus ada Kalau pengen sesuatu harus beli Seperti itu Nah, Gemini tipe karakter Pinter sodiaknya memang apa ya Pinter cari duit dan pinter cari peluang gitu ya Ambisinya sangat tinggi sekali Untuk kerja gitu Kalau udah pengen sesuatu Waduh, kerjanya luar biasa gitu Orangnya kemudian Kadang-kadang hari ini A, besok bisa B gitu ya Contohnya Dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia Inginkan ada saat itu tuh gimana gitu loh ya Sesuai dengan moodnya dia lah Ibaratnya seperti itu ya Nah, jadi kalau saya lihat Gemini memiliki karakter yang seperti itu Tapi pekerja kerasnya luar biasa Ambisinya sangat luar biasa Nah, sedangkan Jordi Onsu ini juga memiliki Sodiak yang sama Yaitu Gemini teman-teman ya Jadi Gemini juga sifatnya Karakternya sama ya Kalau dari Sodiaknya ya Tapi kalau dari personality-nya Pastinya agak berbeda Seperti itu Tapi kalau dari Sodiaknya Saya lihat antara Gemini ketemu Gemini itu Kurang cocok teman-teman ya Kurang cocok Karena sama-sama keras kepala Karena sama-sama egois gitu ya Misalnya nih dalam suatu hubungan Kalau yang satunya A Yang satunya B gimana gitu Gak ada titik temunya Karena yang satu Gue aja lah gitu Ya gue B aja lah gitu Misalnya Jadi gak ada titik temunya Kalau dari Sodiaknya ya Tapi nanti saya akan melihat Dari versi kartu Ramalanya Bagaimana Apakah mereka itu Cocok apa enggak sih sebenarnya Karena dari kemarin Banyak sekali yang menanyakan Ke saya Oke Dan tentunya Saya akan lancar dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartunya Bagaimana Dari versi kartu Tarotnya ya Untuk Ayu Tintin Dan juga Jordi Onsu Apakah mereka cocok Atau tidak Dalam suatu hubungan Gitu ya Kalau sama Victor Kemarin udah ya Nah ini sekarang Nama Jordi Langsung aja di kartu yang pertama Saya lihat di kartu yang pertama Untuk Ayu dan juga Jordi Di kartu yang pertama Sebenarnya Five of Swords ya Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Menyimbolkan bahwa pada dasarnya Ini Swords ini adalah Simbol suatu pikiran Simbol suatu bahwa Bisa dibilang karir Gitu ya Ya intinya Kalau saya bilang Di kartu yang pertama ini Belum menandakan Kecocokan Belum menandakan Tanda-tanda mereka itu Cocok dalam suatu hubungan Belum Ya mungkin karena mereka Apa ya Mungkin udah kenal langga juga Gitu ya Udah sahabatan juga Gitu ya Jadi kalau saya bilang Mereka sih Mungkin dekat hanya berteman Ya seperti itu Tapi kalau ke arah yang serius Ke arah pernikahan Ke arah percintaan Gitu Ini belum terlihat Tanda-tanda sama sekali Teman-teman ya Belum ada tanda-tanda sama sekali Kan disini simbolnya Five of Swords Gitu ya Bukan simbol Cups yang ada Piala Perasaan Kalau Cups kan seperti itu ya Jadi kalau ini Masih disimbolkan Sebagainya Mungkin mereka masih berteman lah Mungkin ya Mereka masih dalam Ya Sebatas teman curhat Cuma banyak yang Ngegosipin Gitu kan Kadang-kadang Terima bingung ya Cuma curhat dekat Mungkin ya Kepengen Kepengen cerita-ceritaan Kepengen sharing Tapi kadang-kadang Banyak orang yang Men salah artikan Wah dekat Wah ini ada apa nih Mereka berdua Padahal mereka berdua Biasa aja Gitu ya Padahal cuma teman curhat Biasa Seperti itu ya Sama halnya Kayak kalian lah Misalnya kalian lagi ada Pengen cerita nih Sama lawan jenis kalian Gitu ya Lagi ngobrol Berdua gitu ya Tapi kalau kalian Ya mungkin Gak di expose Gitu Tapi kalau misal Artis gitu ya Pasti banyak yang men-expose Wah ini dekat nih Ada apa Dan sebagainya Padahal kedekatan mereka itu Sebagai sahabat Kedekatan mereka itu Sebagai temen doang Tapi kadang-kadang sudah Di apa ya Di expose Bagi oh pacaran nih Dan sebagainya Dijat seperti itu Sebenarnya saya lihat Dari kartu ramalan ini Belum ada tanda-tanda Yang mengarah ke situ Teman-teman ya Tapi nanti saya akan melihat Di kartu berikutnya Kira-kira Masih ada harapan Atau gak di kartu yang kedua Untuk mereka cocok Dan sebagainya Tapi sebelum saya lanjut Saya akan menginfokkan Teman-teman Buat kalian yang pengen Di ramal Pengen nanya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Apakah kalian lagi PD, KT Juga nih sama seorang Pengen dilihatin Kok aku sama dia cocok gak? Kok aku sama dia Bakal nikah gak? Nah kalian bisa DM Ke Instagram saya Di atmarcawen Yang pengen culot-culotan juga Kalian punya problematika Tentang asmara Pesikuhan, pesikuhan rumah Tangga Hampir cerai Bingung cara nyelesainya Gimana Atau tentang kerjaanku Aku bingung nih Mau kerja di lokasi yang mana Kalian bisa DM Bisa di atmarcawen Yang gak punya Instagram Bisa WA 0878-9947-1009 Oke Saya lanjut di kartu berikutnya Kira-kira Bagaimana tentang Ayu dan Jordi Di kartu yang kedua Kita akan lihat Saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Di kartu yang kedua Saya akan melihat Tentang hubungan mereka Di kartu yang kedua Saya lihat disini Simbolnya Demun Ya Simbol bulan disini Jadi apa yang kalian lihat itu Belum tentu Sama seperti Yang mereka rasakan Jadi kalau saya bilang Si ini juga Belum ada tanda-tanda Mengarah serius Di kartu yang kedua Saya udah buka dua kartu Belum ada tanda-tanda Keserius juga Antara Ayu Sama Jordi Jadi kalau saya bilang Di kartu yang kedua ini Ya intinya Apa ya Masih dalam hal Penjajakan itu tadi lah Temen dan lain sebagainya Gitu ya Kalau kalian kemarin Mencocok-cocokkan hubungan mereka Gitu Jangan sampai salah persepsi Gitu Intinya kalau saya lihat Di kartu yang kedua ini Belum ada tanda apapun juga Gitu kan Ya yang namanya Temen sahabat kan Kalau misalnya Misalnya nih Yang ngasih surprise Dan lain sebagainya Itu kan adalah tanda ketemanan Tanda ketemanan juga bisa Gitu Ya misalnya Ngasih surprise Kamu juga Kalau misalnya temennya ulang tahun Ngasih surprise Itu hal wajar Gitu kan Ya karena pada dasarnya Ya care lah Care tapi sebagai teman Perhatian Tapi sebagai teman Seperti itu Jadi kalau saya bilang Juga pasti Hubungan mereka Ya dekat Selayaknya Kayak keluarga Gitu ya Kalau saya bilang sih Kemungkinan cocok Dalam hubungan Atau kemungkinan mereka Menikah Ada Tapi kemungkinannya Ini masih sangat kecil sekali Mungkin dari 100% Ya 20% lah 80% nya temen 20% nya cocok Sebagai pacar Atau hubungan Gitu lah ya Tapi kecil banget sih Yang saya lihat disini ya Tapi kemungkinan besar Dan prosentase terbesarnya Adalah mereka itu Hanya temenan aja Atau hanya sahabatan Atau mungkin udah dianggap Sebagai keluarga sendiri Kakak adik lah Seperti itu Ya Jadi kedua kartu ini Belum ada Tanda-tanda serius Untuk hubungan yang lebih serius Jadi kalian yang kemarin Nanya-nanya Kok gimana hubungan Ayu Jordi Dan lain sebagainya Ini saya sudah menjawab Di terawangan saya Dan menurut gambaran saya Ya Oke Yang pernah penasaran Udah saya ramalkan Dan buat kalian yang penasaran Sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi Ke saya Pengen nanya tentang kerjaan kalian Jodoh, karya, resiki Atau kalian punya rumah tangga Yang udah di ujung tanduk Bicara nyelesainya Gimana Silahkan DM ke Instagram Saya Diat Marshall Wen Jadi yang pengen curhat-curhatan Tentang problem Kalian sendiri Silahkan DM Ya Oke Yang pengen request Yang pengen Kok ramalin artis ini Sama ini Mungkin nanti suara terbanyak Akan saya buatkan videonya Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi Ketika support video terbaru Sukses buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian tipikan Nama saya Marshall Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.